Jadi tidak jaminan, oh kalau sekolah Alkitab kemudian hidupnya suci belum lagi Kemudian melayani jadi worship leader Tidak jaminan Pernah ada yang memimpin pujian Penyembahan, selesai, selesai dia memimpin pujian Ada tolong bangun rumah sakit Ternyata melahirkan, ternyata amin Dan tidak jelas bahasanya Tapi penyembahan luar biasa Oh yang di depan musuh Tidak jaminan Orang bisa melayani pinter main musik Saya pernah lihat Ada yang main musik, oh keren banget Badan suara pasti minta dia Tampunya panjang, pake rob, gaun Tapi dia jarang melalui spasin Kok kayak cowok ya? Ternyata memang cowok ya Jadi saya, cewek Eh bener Saya mungkin Mas Danang tahu namanya Pernah dengar ceritanya Oh, saya pikir sahabatnya juga Saya mau sampaikan Tidak jadi jaminan Orang yang melakukan pelayanan rohani Itu tidak jaminan bahwa dia bersama sesuai Karena kehidupan pribadinya Dia sudah bertobat atau belum Dia sudah percaya Salam pribadi atau belum Ini jadinya dasarnya Manusia lawan kita memelikus Pertama pengelama hidup kita Sama dengan sistem nilai Yang kita anut sebelum bertobat Baik dari pikiran sendiri Jadikan orang tua atau lingkungan Mungkin Kita lihat Ritual orang tua kita Sudah ke gereja Tapi orang tua Sering datang ke dukun Nah, itu yang kita lihat Oh, jadi ke Beribadah kepada Yesus Tetapi juga Harus ke dukun Oh, gitu ya Itu pengelaman hidup Jadi Tertanam dalam pikirannya Kalau besok aku jadi orang besar Kalau aku sudah besar Aku dewasa juga begitu Karena apa? Dulu papa mamaku majelis Dulu papa mamaku pelayanan di gereja Tapi kalau bingung Datangnya ke dukun Nah Pengelaman hidup itu Yang dilihat Dalam kehidupan itu Kadang-kadang dipakai Nah, itulah manusia Pengelaman hidup Lalu ada lagi Pengaruh pikiran spiritual Dari kutu keturunan Yaitu jika leluhur kita Menyebab berhalang Coba kita baca Kelualan dua pulang Tiga sampai lima Saya minta tolong Mas Noel baca kan Oh iya Siap? Kelualan dua pulang Tiga sampai lima Kelualan dua pulang Kelualan dua pulang Bangun Siap Tolong Kalau dipinjamkan Keren Kelualan pasal dua pulang Tiga sampai lima Ini berbicara di situ Tentang Penyembahan Aja kepada Tuhan yang satu Kelualan 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 pasal Tiga sampai lima Jangan ada patamu Alak lain Di hadapaku Jangan membuat bagimu Patung yang menyurupai Apapun yang ada di langit Di atas Yang ada Di langit Di bumi Di bawah Atau yang Di dalam air Di bawah bumi Jangan suci menyembah Kepatanya Atau beribadah Kepatanya Sebab aku Tuhan Alakmu adalah Alayang jubur Yang membuatkan kesalahan Bapak kepada Anaknya Kepat 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 Berhalang Untuk itu tetap ada Nanti ini akan dijelaskan Di sesi kedua Dan yang ketiga Nanti Paling tidak Di sesi saya sibuk Jadi memang Ada pengaruh Jadi manusia itu Pertama Apa yang dilihat Setiap harinya Itu menjadi Sebuah Penilaian Yang dijadikan Prinsip hidup Untuk dilakukan Nah Kalau orang tuanya Salah dalam praktek hidupnya Maka salah juga Jadi bersyukur Kalau papa mama kalian Itu setiap Beribadah dan setiap Melayang Saya pastikan Anak-anaknya juga Akan melanggar Yang sama Kecuali Kalau tidak Ada yang mengikuti Itu ber Buduk Next Karya salim Menjanjikan hidup Berkelembahan Nah Di dalam Pasal 10 Ini Salah satu Ayat yang sangat Menyenangkan Silahkan dibaca Sini Dari Sepulai Sepuluh Lalu Kalau Setiga Sembilan Minta tolong Siap Mbak Gaji Buka Baca Berasetiga Sembilannya Bikin Ya ada Sepuluh ayat Sepuluh Sepuluh Ayat Sepuluh Mencuri datang Hanya untuk mencuri Mencuri hanya datang Untuk Mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Membunuh dan Membinasakan Itu siapa Mencuri Aku datang Supaya mereka Mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala Kelimpahan Aku datang Supaya mereka Mempunyainya Dalam segala Kelimpahan Jadi ini Kata Tuhan Sendir Bahwa Tuhan Datang Supaya Mereka Domba-dombanya Mempunyai hidup Sekarang coba Pada setiga Sini lagi Jangan lagi Kamu saling Dusta Bilang sama temennya Jangan Dusta Oh ya Ya Karena Karena Kamu telah Meninggalkan Manusia Samping Kanan kiri Dia bilang Tinggalkan manusia Lama Tinggalkan Tinggalkan Dia Tinggalkan Selama Tinggalkan Serta Kelakuan Jadi ini Berbicara tentang Bagaimana Tuhan itu Menjanjikan Tentang Kehidupan Yang berkenan Kehidupan Yang berlipat Kehidupan Yang menyenangkan Bersama Dengan Dia Nah Hidup Baru Manusia Baru Itu dijelaskan Kita harus Tinggalkan Hidup Lama Maksudnya Untuk Masuk Kepada Hidup Yang Baru Hidup Berlipat Itu Berbicara Bagaimana Tubuh Itu Sehat Berbicara Jiwa Itu Juga Disembuhkan Dan Roh Itu Dibebaskan Dari Belenggu Setan Coba Coba Lihat Seberah Kiri Kanannya Siapa Siapa Yang Saya siapa Saya siapa Sampai disini Ini Dautoni Dan ini adalah pendeta Juhl, Daltoni dulu termasuk Dukun Anda benar Dukun Dukun terkenal, umum 9 tahun aja dia udah diajarin untuk bunuh orang umum 9 tahun dan kalau dia sekolah dia itu selalu dapat nilai yang baik tapi nakanya bukan baik dia gak pernah masuk, tapi sekali masuk ujian, nilainya bagus kenapa? karena ya, baik ya, yang atau yang mengikuti dia roh itu sudah memberitahu soalnya ini jawabannya nakanya bukan baik, sering gak masuk jadi, ini dia bahkan dia pernah melawan Dukun-dukun yang sudah hebat di Jawa ini di jamannya dia sampai-sampai yang sudah termasuk guru saja belajar kepada dia yang masih muda umum sekitar belasan tahun dia sudah menguasai dia punya cukup tinggi kandang-kandang kuasa nah, suatu ketika pendeta yang gendut 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 salah gak? enggak sampai yang salah yang berbicara yang berbicara nah, ketika dia berkotba kalau tidak salah mungkin posisinya di Solo saya tidak tahu ceritanya maksudnya, pasnya di mana? di GBK iya iya, pas diundang di sana oh iya dulu hamil emang ada muridnya dulu yang berangkat si bapak-ibunya eh, gini ya nah, si Daud ini Daud ini waktu itu dia menyerang singkat cerita dia dikutuk kami bisa tembus ya dan karena dia kalah dengan hamba Tuhan ini ketika tidak bisa disantet malah balik sama dia itu membuat dia berburu sama bahwa akhirnya dia jadi pendeta juga singkat ceritanya begitu ingin tahu kalau saya di sini ya halo 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 ini mainnya, tolong tolong aporator 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 mainnya biar atau kamu pegang bisa siap-siap di bully di filter ya, hilang normally marah siap-siap gata sebentar 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 Shhh 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 Kanan sama ikut Kalian bisa darah bonda Sudah bisa? Pahaganya semua orang ya Oh bangun nih pak kita kan dengar langsung seorang yang memang dia sendiri pelaku dia sendiri adalah tokohnya dia sendiri adalah orang yang orang yang dewan kita lebih yuk dikerasin ya sebarang baik saya mempunyai guru bilang kalau bikin harus sabar saya tidak bilang Tuhan yang tidak dalam Tuhan aku yang tidak lagi belum bertukar juga selamat datang di program pribadi saya di rumah dan saya dan dan hari ini saya bersama dengan seorang hebat yang berlaku namanya yang berusaha dengan setan-setan, ada banyak orang yang berusaha dengan setan-setan, ada banyak orang yang berusaha dengan setan, nah padahal dikenal sebagai hamba Tuhan yang berusaha dengan setan-setan, apa yang melatar belakang ini, kenapa senangnya hasilnya, karena saya seumur hidup saya tahunya hanya setan, saya sudah dilatih tentang setan, dan dilatih itu membunuh orang, jadi saya tidak pernah dilatih untuk bikin hidup, tapi matiin orang, jadi saya tidak pernah berpikir untuk belakang yang lain, tahunya tentang setan, nah lalu kenapa pelayanan itu semua khususkan ke arah setan, karena saya tahu banyak orang yang kena setan, dan saya tahunya tentang setan, itu aja yang saya tepunin, tapi kan saya sudah ke gereja, gak mungkin saya perikat setan, nah bagaimana, setan itu bisa masuk kalau ada cepat, celahnya, tapi kalau orang yang kena ke gereja misalnya, belum damina, kalau ke gereja dia belum bertobat, dia menentukan dia itu lepas dari setan, kalau dia itu bertobat lahir baru, lahir baru, Pak Dawud pernah menguruskan orang yang sudah ke gereja, tapi masih berusaha dengan setan-setan, banyak kejadian, banyak kejadian, misalnya dia yang ke gereja, yang kedukun, tapi ada banyak ke gereja, saya tidak pernah ketukun, saya cuma ke gereja, masih bisa masuk sedangnya, bisa, misalnya melalui serangan kuasa belak, dari lawan bisnis, atau seseorang, bisa, misalnya, pacar, ingin, bisa masuk kalau ada celah, utamanya adalah pajinaan, kedua adalah kecewa akan baik, ketiga kalau pikiran kosong, jadi, percinaan dengan akar pahit, sama pikiran kosong, aduh, setiap segala yang punya cekasongan ini, saya pikir ini bahaya lagi, percinaan, akar pahit, kecewa, dan pikiran kosong, nah, bisa pada menjelaskannya, apa saja yang dikira, jadi misalnya percinaan ini, apakah harus selusur sama istri moras, harus suami moras, apa yang mana, semua dosa itu ketanya, karena misalnya berdua, nggak, udah, iseng, hay? nggak, iseng? Anak muda Kecewaan lain Selamat masuk Dapat pemahaman Jintan itu tercipta dari unsur api Api kegelapan Tapi yang jelaskan Tuhan Tidak pernah menciptakan kejahatan Tuhan menciptakan malaikat Seperti kalau mereka satu dalam dosa Jadilah setan Api kegelapan ini sama dengan unsur kekecewa Makanya kalau orang kecewa Tuhan hatinya panas Jadi satu unsur Semua kekuatan gaib selalu bermain di satu unsur Unsurnya api Api kegelapan Makanya kalau ada orang bilang ilmu putri Tidak betul Semua sama Ilmu hitam, ilmu putri, setannya sama Tergantung pemakainya Jadi intinya apapun yang disebut Amarah, dendam, kepahitan Unsur yang usuran mana Lalu bagaimana dengan pikiran kosong Nah, kalau di bantu orang pikiran kosong Pikirannya tidak terarah kemana-mana Jiwanya kan kosong Ruh itu masuk Makanya kan banyak kejadian Orang kesungguh panggung pada tengah lamun Ya, jadi lamun setelah menyaksikan vlog kamu hebat ini ingat kamu itu hebat karena kamu hebat karena kamu hebat itu ingat jangan hidup dengan kursus api dan yang ketiga yang paling penting juga bagaimana kita digatakan kosong karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini lalu apa akibatnya kalau ada apa tanda-tandanya orang itu kerasukan atau keingat setel gak ada orang yang kerasukan setelnya itu teriak-teriak tapi ada kerasukan setel tapi yang seder setel sobat kalau itu kerasukan setel gimana? boleh putih hidup kegejaan tapi hidup dalam dosa kegejaan juga ya hidup dalam dosa misalnya berjinang ada yang pengennya lepas harus ada kuasa kematuan dan kemauan saya ingin sayang sama suami saya saya ingin sayang sama istri saya tapi saya gak tau kenapa kalau ketemu laki-laki lain kalau ketemu perempuan lain saya itu gak apa-apa keseret berarti itu ada ikatan untuk keturunan atau kuasa belapi yang menghindari dia itu dilepas nah sekarang kalau orang terikat kuasa setelan seperti itu menurut Pak Daun bisa sendiri atau perlu orang lain untuk tolong dia supaya lepas pelepasan itu ada dua pertama dari diri sendiri hampir sekemahuan dia dengan gelas dan tegung dan prinsip nah kalau dia sungguh-sungguh pasti lepas kecaraannya dengan doa dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus saya terus nang Pak Pendeta saya waktu ketukan hanya doa darah Yesus saja karena saya doa Bapak kami gak apa-apa sama Yesus pokoknya darah Yesus dan nama Yesus berkuasa haleluya nah sekarang kalau mungkin dia udah coba dan gak bisa sendiri bagaimana dia bisa tolong sama ambat Tuhan dibantu oleh ambat Tuhan ambat Tuhan itu sebatas menuntut membimbing dia tapi mesti ambat Tuhan yang percaya kuasa terlepas agar yang mujijat percaya kuasa nama Yesus kalau dia ambat Tuhan yang tidak bilang Tuhan atau tidak percaya mujijat dia tidak bisa bagaimana nolong karena dia belum bertukar juga nah selesai mengingat Tuhan saya pikir hari ini saya dapat masukkan yang sangat berarti ingat walaupun orang beragama walaupun orang negreya walaupun orang menyebut nama Tuhan walaupun orang negreya masih bisa terikat setan tetapi yang pentingnya buah itu kuasa Tuhan tidak ada apa-apa kemungkinan masih tidak terjadi terhadap Tuhan itu kalau kita mengecelah makanya arti Tuhan bilang jangan beri kesempatan seperti ini dan kalau ini sudah menguasai yang hari ini sudah dibilang ada kuasa yang besar yang berkuasa dan Yesus yang dapat membebaskan kita saya dan mereka Daudoni memberkati saudara dan mengucapkan berkat dan mendoakan saudara agar setelah tidak menguasai hidup saudara haleluya amin dan rumahku disamu dan rumahku disamu dan rumahku disamu Yes ini dari ini kata kunci disini adalah lahir baru-baru tinggal dari rumah saya tidak tahu seberapa pesan kalian saya juga tidak tahu apakah nama kalian tertulis dalam kitab ada banyak orang yang panggil nama Tuhan tetapi Tuhan berkata aku tidak kenal kamu jangan-jangan kita pun yang ada di ruangan ini kita memanggil Yesus Yesus aku anakmu dan Yesus berkata aku tidak tertibu aku tidak kenal kamu kamu siapa jangan sampai ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan buang muka jangankan buang muka buka pintu saja mungkin tidak mari kita meraksa diri meraksa diri kita masing-masing sudahkah kita bertobat semuanya adakah celah yang kita buka ada dua orang itu yang perlu dilepaskan pertama memang kuasa lainnya kedua dalam dirinya sendiri ketidakpercayaannya kepada Tuhan itu membuat dia tidak bisa mengalami mujizat siapa yang percaya percaya dan mujizat di sini ya terima kasih tadi kuncinya adalah kalau percaya mujizat terjadi akan terjadi mujizat terriba dalam hidup kalau kau percaya Tuhan itu bisa mengubahkan kau bisa mengulihkan kau jangan buang waktu berikan kesempatan kepada Tuhan mari kita datang kepada Tuhan saya minta teman-teman masih suajah memainkan kita kita akan menyanyikan satu ujian roh kudus kau hadir di sini roh kudus kau hadir di sini hari kita datang bersama-sama saya mohon saudara tinggalkan kepas api masukkan dalam sakumu di silent atau dipatikan sementara saja bisa di kau pegang atau lipat tangan aku datang kepada Tuhan Yesus mungkin kau berkata oh aku sudah percaya Tuhan Yesus aku tidak mungkin jatuh dalam tapi coba kita cek apakah benar kita sudah betul-betul melamar kebenaran jangan-jangan kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama atau mungkin kita punya dosa favorit artinya kita lakukan sebelum kita mengenal Tuhan dan setelah kita mengenal Tuhan kita masih lakukan dosa favorit karena kita begitu sayang dengan dosa itu memang mungkin orang tuamu tidak tahu kakak pembina orang-orang di gereja mungkin tidak tahu papa mamu tidak tahu yang kamu lakukan tapi kamu lakukan dosa yang tersebut mungkin yang suka masturbasi yang suka lihat film atau mungkin suka memainkan anggota tubuhnya supaya mendapatkan kenikmatan kenikmatan itu adalah dosa orang-orang mungkin kalian pacaran dan mungkin sudah bukan sekedar orang ketemu dan ngobrol tapi sudah berpegangan tangan dan berpelukan dan berciuman atau mungkin ada di tempat kosong dan anda melakukan hati lewat lebih dari itu mungkin aku sudah berkata Tuhan aku sudah minta apa tapi kadang kamu masih diintimidas kamu masih selalu diingatkan itu dan kamu merasa rendah diri atau mungkin kamu pernah menyentuh orang lain di bagian yang orang lain tidak boleh disentuh kamu menyentuh bagian yang tidak sepatunya orang lain sentuh dan kamu sentuh bagian-bagian yang dipegang oleh pakain renang yang ditutup oleh pakain renang dan harusnya tidak boleh dan kamu lakukan mungkin pada orang terdekat atau mungkin pada anak kecil yang tidak tahu dan kamu semua itu berputar yang namanya Yusuf mungkin kamu sudah ke gereja yang kamu melayani tapi kamu merasa kering kamu merasa hampat kamu belajar melayani di gereja seperti yang kamu sedang mengikuti konteks sedang konteks konteks atau sedang menampilkan sesuatu kamu seperti menunjukkan oh ini aku bisa melayani suaraku bagus dan kamu pulang kamu merasa kering kamu tidak damai lama-lama kamu capek melayani kenapa karena kamu belum lahir baru karena kamu belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi memang dari kecil kamu Kristen papa mamamu rajin ke gereja karena percaya itu keputusan pribadi percaya itu keputusan pribadi bukan perwakilan jadi nanti Tuhan pun tanya bukan pada orang tua bukan kepada kakak rohanimu tapi Tuhan tanya pada dirimu apakah kau mengasihi aku hai anak muda Tuhan akan tanya itu pada dirimu sudah sudah kau percaya kepada Tuhan dengan sungguh sungguh atau ketika di gereja saja aku panggil Tuhan ketika ada persekutuan ya mu tapi setelah itu kau lupa dengan Tuhan karena kau tidak menyerahkan dirimu kepada Tuhan itu masalah tidak ada penyerahan diri secara total kepada Tuhan sehingga ada celah buat Iblis menggoda pikiranmu sehingga kau tidak fokus kepada Tuhan bagaikan benih firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan dan burung gagak mencurinya mengambilnya firman Tuhan itu sudah disampaikan firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan iman itu akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan tapi ketika firman Tuhan disampaikan engkau tidur ketika firman Tuhan disampaikan engkau ngelamun ketika firman Tuhan disampaikan engkau merupi sendiri sehingga firman itu hilang begitu saja dan ketika engkau pulang dari gereja engkau lelah engkau capek engkau marah-marah kenapa karena engkau tidak dapat firman itu karena firman itu sudah hilang diambil oleh burung gagak oleh Iblis atau firman itu masuk di dalam hatimu hanya sebentar saja karena keinginan dagingmu lebih tinggi engkau lebih suka ada di luar sana daripada berdiam diri satu dua jam bersama dengan Tuhan engkau lebih senang tiga empat jam berada di satu area permainan bagaimana Tuhan bisa bicara dengan engkau tapi engkau tidak pernah memberikan waktu buat Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan tidak bisa lihat kiri dan kanan sekarang cek hatimu sendiri lihat kehidupan rohanimu selama ini bukan tubuhmu saja yang besar bukan usiamu saja yang bertambah tapi lihat bobot rohanimu kualitas imanmu itu bertumbuh atau tidak mungkin engkau suka firman Tuhan tapi kenalanmu teman-temanmu adalah pemabuk teman-temanmu anak-anakal teman-temanmu preman teman-temanmu adalah orang yang suka berbicara kotor maka jadilah engkau seperti mereka engkau ke gereja tapi teman-temanmu mulutnya busuk sehingga engkau pun jadi busuk mulutmu bukan firman Tuhan yang tulang dari mulutmu tetapi engkau berteman dengan teman-teman yang pelakuannya tidak baik maka engkau terhimpin dan firman Tuhan hilang bagaikan firman Tuhan jatuh di semak duri sebetulnya mau bertubuh tapi ada semak duri yang menghalangi hati-hati kalau kau berteman kau boleh berteman dengan siapa saja tapi mereka yang takut adalah Tuhan terima kasih 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 Tuhan Kau buka hatiku. Kau buka hati untuk Ramu Tuhan. Kau buka hati menjelam Ramu Yesus. Kau buka hati menjelam Ramu Yesus. Kau buka hati menjelam Ramu Yesus. Janganlah kami penuhi kami. Dengan kuasa alam mahat tinggi. Janganlah maya nyanyikan lagu ini yang lain berdoa. Semua pecahkan mata. Semua pecahkan mata. Masih ada yang tidak menjelamkan mata. Pesisi jendut yang baik. Janganlah maya nyanyikan lagu ini yang lain berdoa. Kau buka hati menjelam Ramu Yesus. Kau buka hati menjelam Ramu Yesus. Terus kalau kamu menyanyikan. Saya ingin tanya kepada saudara. Yang ada di tempat. Mungkin aku sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang mau terhibit. Dengan banyak berdoa. Masih akan mempercayai kepada Tuhan. Mau tidak mempertahanku. Mengakui pelenggaranmu. Mungkin ada yang sudah mengaku. Tapi waktu mengaku belum sungguh-sungguh. Saat ini. Semua pecahkan mata. Tidak usah melihat diri. Dan karena tidak usah melihat temanmu. Tidak usah melihat temanmu. Aku angkat tanganmu. Bagi yang mau didoakan. Dan mau terima Yesus secara pribadi. Yang mau saja. Dan yang merasa. Aku perlu ini pengakuan pribadi lain. Aku perlu lagi pengakuan ulang. Karena aku tidak yakin aku selamat. Janganlah kami penuhikan. Yang merasa belum yakin. Aku sudah yakin di tulisanku tadi. Tapi setelah aku tidak yakin. Kayaknya aku tidak yakin dia. Dia pun itu. Angkat tangan. Tidak ada yang biar. Kebadi saya. Tidak usah melihat. Kamu dengan pecah ataupun kemidi. Dia juga juga harus melihat temanmu. Apa yang kamu lihat? Membuka hati Turamu Tuhan Membuka hati Menyelamu Yesus Jangan Kami Keduhi kami Dengan kuasa Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang yang tetap Membuka tangan, yang tetap pejamkan matamu Angkatkan dua tangan Dan ikuti saya Kalau kau tidak mau Jangan dimaksa, saya juga Tidak mau memaksa Mungkin kau sudah percaya Yesus, tapi mungkin kau ragu Sama aja Tidak percaya Aku sudah mengaku Yesus Tapi kau ragu-ragu Tidak apa Masih ada waktu Bagi yang mengangkat tangannya Dan ikuti saya Tuhan Yesus Saya Sebut nama Mengaku berdosa Aku menyerahkan Tubuh jiwa Dalam tangan Aku mengakui Pelanggaran Yang aku lakukan Aku percaya Kematianmu Di atas kayu Untuk menepus Dosa saya Dan saat ini Apa sudah berada di surga Menyediakan tempat Bagi Hari ini Tuhan Keyakinan iman Pernyataan iman Aku ulangi Dalam nama Tuhan Yesus Aku buka hatiku Aku mau terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara pribadi Aku sadar Bahwa aku berdosa Aku sadar Aku tidak bisa Mencapai Tuhan Tetapi aku mengucap syukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus Sudah datang ke dunia Untuk Aku mau Tuhan Hidup baru Janganlah aku Tuhan Aku mau sungguh-sungguh Bertobat Dari hidup yang lama Aku tidak mau Tuhan Terpelenggu dalam dosa Aku mau Tuhan Hanya percaya Kepada Ini aku Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Aku sudah berdoa Dan menyerahkan ini Haleluya Amin Tetap menjawabkan mata Bapak di surga Terima kasih Tuhan 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 Yang mengangkat tangan mereka Mereka Tidak Tidak Belum yakin Sepenuhnya Tetapi Pada sore Setelah mereka Mendengarkan Firman Mereka sadar Mereka berdosa Dan mereka Perlu Juru Selamat Tersebabnya mereka Membuka hati mereka Dan menerima Tuhan sebagai Tuhan Dan Yusuf Berkati yang kurang yakin Supaya dikuatkan Yang lemah iman Supaya dikuatkan Dan kami berdoa Yang sulit lepas Dari dosa Dari pelanggaran-pelanggaran Ruh Kudus menuntut Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan Ibadah ini Dan selanjutnya Acara-acara berikutnya Dalam nama Yesus Yang pernah berdoa Amin Makasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih